Otoritas Olahraga Disabilitas Banua NPC Castle memanggil 53 atlet berkebutuhan khusus dari 10 cabang olahraga yang menelorekan prestasi di PEPAR PROP 2017 lalu untuk masuk pengusatan latihan prestasi. Mereka dipersiapkan turun di PEPAR NAS Papua 2020 mendatang dengan target medali. Pusai Pekan Paralimpik Provinsi di Tabalong 2017 lalu, Otoritas Olahraga Disabilitas Banua atau NPC Castle telah memanggil 53 atlet disabilitas peraih medali untuk mengikuti pemusatan latihan prestasi tahun ini. 53 paralimpian berasal dari seluruh cabang olahraga seperti renang, atletik, bulu tangkis, penis meja, angkat berat, panahan, poli duduk, catur, golbol, dan cepak bola CP. Ketua NPC Kalimantan Selatan Ahmad Firdaus mengakui ada pergantian atlet penghuni pelat PROP dari tahun lalu. Karena dinilai tidak ada perkembangan signifikan. Pasti kita ingin mempertahankan atau lebih lagi kita meningkatkan prestasi kita waktu di Bandung untuk yang di Papua ini dan juga memberikan angsangannya kepada atlet-atlet yang belum masuk ke pelat PROP ini untuk selalu giat berlatih sehingga mereka nantinya juga bisa menjadi atlet pelat PROP. Ini kita laksanakan ada 8 cabang tetapi kita akan membina lagi sekitar 3 cabang jadi kita akan mempersiapkan 11 cabang olahraga. Pemusatan latihan prestasi untuk atlet berkebutuhan khusus ini masing-masing akan mendapat intensif karena mereka dipersiapkan untuk berlaga pada peparnas tahun 2020 mendatang di Papua. Dari Banjarmasin, Tuhardian, Ainus melaporkan.